Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera Flashdisk MP3 Buya Yahya. Perisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Ini saya Tomi di Jakarta Buya. Assalamualaikum Buya. Semoga Buya selalu sehat dan dalam lingkungan Allah SWT. Amin Amin Ijin bertanya Bu ya Bagaimana hukumnya Bila di rumah ada Lu gambar para ulama Seperti yang tadi Disampaikan Bu ya Masya Allah Terima kasih Terima kasih Bu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Jadi gambar para ulama ini termasuk jenis fotografi Di urutan yang keberapa Yang keempat tadi Fotografi asalkan terhormat Bukan membuka aurat Dan yang lainnya Maka disini kebanyakan ulama Memperkenankan Boleh Jadi Memajang foto-foto itu adalah Bukan termasuk yang dikutuk Dari musawirin tadi Ini sesuai dengan rincian tadi Karena fotografi itu adalah Bukan Bukan membuat sesuatu yang Yang baru akan Tapi disitu hanya Orangnya ada Disimpan di alat Kemudian dikeluarkan di dalam bentuk kertas gambar Tidak lebih seperti cermin Yang kami sejelaskan tadi Ini adalah urutan yang keempat Kebanyakan ulama mengatakan Boleh Kalau disana ada orang yang mengatakan haram Anda tidak usah Gelisah Tidak usah risih dengan mengatakan haram Karena mengatakan haram pun juga Mereka Beralasan Tapi yang mengatakan halal Sudah jelas tadi kita akan Ilarakman fitobin Itu adalah sudah kita jelaskan tadi Dalam pembahasan Kitab Riyadu Solihid ini Jadi Secara umum mungkin jawabannya begini Kalau gambar-gambar Terhormat semacam itu Tidak ada membuka aurat Tidak membangkitkan syahwat Apalagi seorang tokoh ulama Maka yang demikian itu adalah Kebanyakan ulama mengatakan Hal itu diperkenankan Tapi jika Anda menemukan orang melarang Yang demikian itu Anda tidak usah Gelisah Tidak usah pusing Karena mereka juga punya hajjah Mungkin latar belakang kampungnya Adalah kampung yang Biarpun gambar Juga seakhirnya disanjung Dipuci Atau bahkan disembah Karena punya keyakinan sebelum Islam Jadi Ini adalah masalah khilaf Mohon semuanya yang lembut Dan lembut Lembut perilaku Dan lembut hati Dalam nyikapi ini Kalau Anda ingin memajang Anda memajang Ikuti pendapat yang diperkenankan Kalau Anda ketemu orang yang melarangnya Apalagi itu tamu Anda Selagi masih bisa diturunkan Turunkan untuk sementara Menghormati mereka Karena yang mengharamkan itu sendiri Juga punya hujjah Seperti itu Allah Alhamdulillah